selamat menikmati selamat jumpa kembali bersama saya kali ini kita akan mempelajari memprograman dengan menggunakan software yaitu CX Programmer CX Programmer ini adalah software yang disediakan oleh Omron untuk memprogram PLC atau programmable logic control milik mereka yaitu PLC tipe Omron disini kita menggunakan untuk CP1 oke sebelum kita lanjut ke video tutorial saya tekan kembali tetap memakai masker dimanapun anda berada tetap mencuci tangan dimanapun kita sempat dan tetap menjaga jarak oke selanjutnya lanjut ke video tutorialnya langsung saja kita klik start windows kita ketikan CX setrepe akan muncul program CX Programmer kita klik akan terbuka jika sobat memiliki seri CX pemprograman yang 9.3 atau mungkin yang terbaru pun 9.71 silahkan jadi semuanya bisa untuk pemprograman seri atau tipe PLC CP1E langkah pertama kita klik file new lalu kita pilih tipenya yaitu CP1E kita masuk menu setting kita pilihkan dengan stiker yang ada di samping PLC yaitu N30 kita melihat di sisi samping PLC tersebut terdapat stiker yang menampilkan beberapa informasi tentang PLC tersebut di sisi atas kita lihat ada CP1E menerangkan tipe dari PLC tersebut sedangkan N30 menerangkan tipe dari CPU PLC DR menerangkan kontak dari PLC tersebut kontak PLC tersebut adalah relay karena beberapa PLC ada yang bertipe DT atau transistor sedangkan akhiran A ini merupakan identitas bahwa PLC tersebut inputannya adalah langsung AC sedangkan di beberapa PLC terdapat inputan yaitu DC sehingga membutuhkan sumber dari power supply DC 24V oke sudah jelas lanjut ke pemrograman klik ok ok kembali terbuka section nya kita siap untuk memprogram save dulu mungkin kita akan membuat program yaitu direct online nah disini disediakan berbagai kontak ada NO NC OR connector dan coil dan lain sebagainya kita mulai dengan tombol on alamat 0.00 kita beri comment on push button on dilanjutkan dengan end note atau NC normally close alamat 0.01 untuk kontak off selanjutnya kita buat output new coil 100.00 untuk H1 kita buat OR nya atau penguncinya yaitu 100.00 untuk H1 jika dalam sebuah rung atau section pemrograman di samping kiri ternyata masih ada warna merah berarti masih ada kesalahan dalam pemrograman sehingga perlu kita periksa kembali setelah kita cek ternyata masih ada yang kurang yaitu connector maka kita ambil connector dan kita hubungkan setelah kita hubungkan warna merah indikasi error menghilang kita ambil normally close untuk alamat dari kontak lampu 100.00 atau H1 kita hubungkan dengan output 100.01 disini kita kasih nama H2 stand B atau aplikasi lampu stand B program sudah jadi mari kita simulasikan terlebih dahulu kita klik simulasi work online simulator nah disitu terlihat mampu menyala hijau menandakan aliran terhubung sedangkan dia 1 masih padang kita hidupkan push button 0.00 kita masukkan logika 1 set dia akan terhubung namun ingat ini masih dalam kondisi berlogika 1 atau tertekan maka kita harus lepas dulu kita intukkan kembali logika 0 masukkan 0 set dan dia terputus lampu masih menyala alamat masih menyala melalui pengunci oke sedangkan lampu stand B padam karena dia sedang bekerja kita off kan masukkan logika 1 pada tombol off maka dia akan padam kembalikan nah stand B kembali menyala oke kita matikan simulasi berarti program sudah jadi kita siap untuk transfer caranya kita klik PLC klik work online apakah anda ingin mengoneksikan dengan USB kita klik yes lalu kita klik PLC kembali transfer to PLC usahakan kita transfer semuanya lalu klik oke apakah anda ingin melanjutkan yes apakah anda ingin menggantikan program sebelumnya ya oke dan apakah anda ingin melanjutkan ke dalam program run mode oke nah ini sudah termonitoring dengan unit yang aslinya ketika unit asli kita klik on dia akan terpengaruh dan akan termonitoring disini baik ini adalah aplikasinya on kita tekan H1 menyala off kita tekan H2 S10B kembali menyala lihat mereka menyala bergantian on H1 menyala off H2 S10B kembali menyala A sekarang cukup buat terdiagram untuk aplikasi 2 output perurutan dan pergantian bagaimana jika support ternyata menyelamat kendala dengan tidak memiliki perangkat komputer atau laptop atau memiliki perangkat komputer namun tidak terinstall CX di dalamnya nah support bisa menggunakan ponsel Android untuk melakukan simulasi terlebih dahulu caranya akan kita bahas di video selanjutnya 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 Terima kasih.